Himpunan Pariwisata atau Himpar Binus University adakan kegiatan webinar yang membahas mengenai destinasi mangrove park dan peramun hills. Webinar ini juga mendukung salah satu mata kuliah yakni ekoturism dan community based tourism. Dalam webinar ini, Himpar mengundang Wakil Bupati Belitung Ishak Meirobi sebagai pembicara. Ishak Meirobi menjelaskan jika wilayah Kabupaten Belitung memiliki keunggulan yakni dari sektor pariwisata, kelautan dan perikanan, dan sektor perhubungan. Ishak juga menambahkan jika Belitung sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Eropa yang nantinya akan memperdayakan semua potensi wisata. Selain itu, Geowisata Belitung juga akan fokus pada program ramah lingkungan dan ekosistem pariwisata keberlanjutan. Dalam webinar tersebut, masing-masing mahasiswa tentunya mempresentasikan mengenai analisis kriteria ekowisata di Belitung. Seperti halnya, Gregorius Airlangga Gunawan yang mempresentasikan mengenai Bukit Peramun yang merupakan destinasi wisata yang dikelola kelompok komunitas air selumar. Bukit Peramun sendiri memiliki daya tarik pengunjung, diantaranya memiliki mobil terbang, hutan digital, batu kembar, dan memiliki tempat bertuliskan kata mutiara. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang 5 kriteria ekowisata.